Pemeran Kampung Hukum 2024 adalah sebuah event yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung yang bertembakan penerapan restoratif justice dalam penanganan perkara pidana di Jakarta. Berlokasi di Gedung Jakarta Convention Center, pemeran ini dimeriahkan oleh beberapa aktivitas seperti talk show, games, live music, dan lain-lain. Tak hanya itu, Kampung Hukum tahun ini diikuti oleh 31 kementerian atau lembaga hukum, ASM, dan perbankan. Kampung Hukum ini adalah satu acara laporan tahunan Mahkamah Agung. Di sini wadah kita coba bersidaturahmi dengan instansi atau lembaga lain. Dan di sini juga kami coba mengimplementasikan hasil karya anak bangsa. Dalam artian, karya-karya dari Direktura Jenderal Badan Perlindungan Umum. Di sini kami, di boot kami pun telah menyediakan aplikasi-aplikasi yang telah diciptakan oleh internal kami sendiri. Nah di sini, aplikasi di sini adalah aplikasi training monitoring dan evakuasi terhadap pelaksanaan tugas di pengadilan. Coba di sini adalah untuk mereview lagi proses pelaksanaan tugas selama ini seperti apa. Pertama, kita coba menunjukkan talisir turohid. Selanjutnya, kami juga menunjukkan inovasi-inovasi yang ada di Mahkamah Agung. Pemberan kampung hukum ini juga menjadi kesempatan kepada pengunjung untuk mendapatkan informasi langsung terkait tugas, fungsi, adekah kebijakan, dan informasi lainnya tentang Mahkamah Agung. Laporan Tahunan di Kampung Hukum 2024 ini menurut saya itu sangat menambah wawasan kami sebagai mahasiswa hukum untuk mengetahui lembaga-lembaga yang ada di jalan hukum. Dan di sini juga boot-bootnya seru-seru juga. Ada dari lembaga-lembaga besar seperti Mahkamah Konstitusi, ada Kepolisian Negara juga, dan ada OJKU. Dan habis itu talk show-nya di sini juga seru banget tentang penerapan restoratif justice dan itu juga merupakan poin penting juga untuk kami mahasiswa dan menambah ilmu-ilmu penting juga untuk kita. Acara ini dibuka untuk umum dan berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 19 hingga 20 Februari 2024, dari pukul 9 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.